Yudi Sutoto dimutasi dengan jabatan baru sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Sebagai penggantinya, jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi akan dijabat oleh Johanis Tanak, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sosial Budaya dan Pemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda, Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI. Johanis Tanak diketahui pernah dicalonkan sebagai pimpinan KPK. Selain Yudi Sutoto, ada tiga pejabat lain yang dimutasi, yaitu Asisten Pembinaan Kejati Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Barat, dan Kepala Kejaksaan Negeri Tebo. SKT tanggal 28 Juli 2020 telah terjadi pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Tinggi Jambi. Antara lain, Pak Yudi Sutoto diangkat menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badi Klub Kejaksaan RI. Sementara penggantinya adalah Pak Dr. Johanis Tanak, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sosial Budaya pada Jambintel. Yudi Sutoto mencoba sebagai Kejati Jambi hanya sekitar 8 bulan bertugas di Jambi, yaitu mulai Desember 2019, dan ia menggantikan Kejati sebelumnya Andi Nurwina.